Intro Alhamdulillah, rame ya Abi? Rame sekali Iya tadi Abi pas keluar itu loh, kok banyaknya perempuan kata Abi Nabi bilang yang lakinya sebelah sini Bi, yang perempuan sebelah sana Cuma kayaknya memang lebih banyak perempuan Bi Yang lebih hot menyambut perempuan Yang lebih semangat menyambut Aduh seneng banget Alhamdulillah, seneng banget ya Bi Abi ku tadi, Abi gak tau lagunya Pas tadi kita jalan tuh lagunya Wali Jadi gara-garanya tuh semalam, kan ini kan hari kedua ya teman-teman Hari pertama kemarin di setiap akhir setelah kita selesai sholat terawih Setelah ibadah, kita ada karaoke religi Dan tadi malam tuh salah satu lagu yang dinyanyiin karaoke religinya tuh lagu Wali Ingat, ingat Gimana tadi? Ati ingat sakit Ingatlah saat kau sulit Ingatlah hi Aduh, mohon maaf ya Pokoknya intinya Abinya bingung, maaf ya Abiku Pokoknya intinya di liriknya itu ingatlah hidup cuma satu kali Padahal kan hidup gak cuma sekali ya Bi Hidup berkali-kali kan Bi Itu yang mau kita bahas sih teman-teman Karena sekarang tuh dengan pandangan hidup hanya satu kali Terus lagi ada istilah Bi Yolo You only live once katanya Jadi apapun dilakukan Karena hidup cuma satu kali Jadi harus seru-seruan di dunia Sebetulnya hidup kita berapa kali ya Abiku? Bismillahirrahmanirrahim Saya lihat kita hidup tiga kali Bukan cuma dua kali Orang-orang yang durhaka itu Hidupnya dua kali Kalau yang dekat pada Tuhan Hidupnya tiga kali Itu jelas sekali Dalam kitab suci Al-Quran Ada ayat yang menyatakan Bagaimana kalian Kalian akan mengingkari nikmat Tuhan Padahal Kalian tadinya mati Lalu dihidupkan Lalu mati lagi Lalu dihidupkan lagi Lalu setelah itu Kalian akan bertemu dengan Tuhan Yakni gantiarannya Jadi tiga kali Mati, dihidupkan Mati lagi Hidup lagi Baru hidup Yang ketiga ini Bertemu dengan Tuhan Hidup itu Dinamai Hayawan Hayawan Untuk diketahui Biasanya Dalam bahasa Arab Kalau akhirannya itu An artinya sempurna Rahman Tuhan yang rahmatnya sempurna Irfan Pengetahuan yang sempurna Syaitan Makhluk yang paling sempurna Kejauhannya dari Tuhan Hidup di akhirat Itu Hayawan Hidup yang sempurna Hidup yang sempurna Itu kebalikan di dunia Dunia bukan hidup yang sempurna Jelas hidup tidak sempurna di dunia Jelas hidup Kenapa tidak sempurna Salah satu bentuk ketidak sempurnanya Dia tidak langgang Nah di akhirat Ada yang dapat hidup sempurna Orang-orang yang durhaka Dan kedurhakaannya Sudah sangat tidak bisa diperbaiki Itu dilukiskan Layamutufiha walayahya Dia tidak mati disana Tidak juga hidup Kalau istilah kita di dunia Setengah mati Tidak mati Sehingga Terbebaskan dari penyakit Dari kesulitan Tetapi tidak juga hidup Tapi tidak juga hidup Kehidupan yang layak Jadi Itu kondisi yang Paling mengenaskan Paling serem Tidak mati dan juga tidak hidup Itu siapa Orang-orang yang akan Orang-orang yang melupakan Kehidupan Kedua Dan ketiga Ini kan persoalannya Kalau Anda berkata Hidup itu cuma sekali Kalau yang dimaksud Hidup di dunia ini Cuma sekali Itu benar Tetapi ada orang berkata Hidup ini cuma sekali Itu ada faham Dalam filsafat Faham eksistensialisme Pokoknya wujudkan Apa yang kamu mau Karena kamu cuma sekali Jangan pedulikan agama Jangan pedulikan budaya Jangan pedulikan orang Eksistensi kamu Nah ini Kalau kita fahami Hidup hanya sekali Hanya di dunia Itu rugi Agama Berkata Hidup di dunia Tidak sempurna Hidup Perjalanan hidup Manusia ini Itu Berproses Proses ini Melalui Pertama Dalam perut ibu Ya kan Dalam kandungan Dalam kandungan Itu kita sudah hidup di situ Sebelum ditiupruh Belum hidup Oke Bermakan Ditiupruh katanya kandungan keempat Bulan keempat Setelah itu Belum sempurna Kita punya hidup di sana Lahir Belum sempurna Akal kita Belum jalan Ya kan Menanjak Menanjak Dewasa Kita mati Belum sempurna Mata kita Belum bisa lihat Apa yang tersembunyi Sudah bisa lihat Malaikat Belum Kapan bisa lihat Malaikat Kapan Menjelang kematian Sudah lihat Malaikat Menjelang kematian Sudah lihat Oh itu tempat saya Nanti di sana Jadi Berproses Hidup di dunia Belum sempurna Kita berproses Kesempurnaan Hidup itu Setelah kita Tinggalkan Dunia Sama halnya Dengan Telur Itu telur Bisa jadi ayam Kalau masih dalam Ini Tidak bisa Sangat terbatas Dia Dia baru bisa Menjadi ayam Tumbuh Dan sebagainya Kalau dia Melinggalkan Tempatnya itu Kulit telur itu Ya Begitu juga kita Kita baru Bisa sempurna Kalau kita Karena itu Saya berkata Mati itu Nikmat Itu Keifatakfurun Bagaimana Kamu mengingkari Nikmat Allah Dia beri kamu Dia wujudkan Kamu dulu Mati Tidak Tahu apa-apa Dia hidupkan Dia lakukan Matikan lagi kamu Kematian yang kedua ini Jalan menuju Kesempurnaan Abi punya buku tuh Teman-teman Kematian itu nikmat Matian itu nikmat Apa nikmatnya Bi mati Mari kita lihat Kalau seandainya Orang tidak mati Dunia ini penuh Atau tidak Penuh Sekarang aja penuh Bi Oke Syukur ada yang mati Jangan dipotong bagian itu Ya nanti Konteksnya hilang guys Harus dari awal Kalau mau masukin Insta story Oke Kita Dipenuhi orang Jompo Ya Syukur ada yang mati Dan Saya selalu berkata Orang yang kematian Jangan egois Mau dia terus Sama ini Di sana dia lebih hebat Dia lebih senang Di sana Kalau dia Tak beragama Senang gak dia di sana Senang atau tidak Senang Kenapa mau Tahan-tahan dia Dia akan senang Di sana Kita juga akan ketemu lagi Itu Jadi Kematian itu nikmat Itu sebabnya itu tadi Bagaimana Kamu tidak Mengingkari nikmat Tuhan Padahal kamu tadinya Tidak ada Terus ada Tidak ada lagi Terus ada lagi Terus Kamu Kalau taat Akan diberikan Kehidupan yang sempurna Itu Bi Tapi kan Kerap kali digambarkan Kemati Maksudnya jarang nih Ada yang menggambarkan Kematian sebagai nikmat Karena kerap kali Justru kita Merasa ditakut-takuti Dan kemudian Ketika Menyebrang ke alam barzah Itu juga dipenuhi Dengan ketakutan Apa sih Bi Apa yang terjadi di sana Biku Dari tuntunan Al-Quran Pada saat kita Sudah mati Bi dicabut Pertama melihat malaikat dulu Terus Step by stepnya Iya Kalau Anda baik Amal baik Anda Menemani Anda Kalau Anda baik Malaikat menemani Anda Kalau Anda baik Pencatat ini Akan mendukung Anda Kalau Anda percaya Ada Ada Pertanyaan-pertanyaan Di kubur Itu dikukuhkan Oleh malaikat Tidak usah khawatir Ada Ada orang-orang Yang berkata begini Kalau ada yang Tanya sama saya Itu malaikat Itu tanya pada saya Siapa Tuhan mau Saya akan tanya dia Eh jangan tanya saya Saya Tuhan Saya Karena yakin Dikukuhkan oleh Tuhan Nah baru Ketika itu Dipertunjukkanlah Kepadanya Tempatnya Kamu nanti Karena yang meninggal Itu Belum lagi ada Perhitungan Nanti setelah Kiamat Baru semuanya Tampil Tapi waktu dikubur Ditunjukkan Itu nanti tempatmu Di sorga Waduh Dia senang Kalau yang Nurhaka Tersiksa Itu nanti tempatmu Baru ditunjukin Baru ditunjukin Belum ada Belum ada orang yang Masuk sorga sekarang Belum ada orang yang Masuk neraka sekarang Sekarang jadi Semuanya ada di alam Antara Ada di alam Antara itu 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 hidup Yang kedua Ada hidup yang ketiga Kalau masuk sorga Kalau masuk neraka Itu bukan hidup Kalau masuk neraka Dia hanya hidup dua kali Orang kafir berkata Amat Kamu matikan kami Dua kali Kamu hidupkan kami Dua kali Dan Sekarang Kami Mohon Dikembalikan Tidak ada Sekarang Tuhan menjawab Tidak mungkin Kamu kembali Jadi itu Jadi Kembali Saya ingin berkata Hidup Kalau dimaksudkan Hidup di dunia ini Itu memang hanya sekali Tapi kita hidup Kita harapkan Hidup tiga kali Bukan cuma dua kali Abi bagaimana caranya Bisa hidup yang ketiga Bagaimana caranya Mencapai Sorga Apa yang harus kita lakukan Di dunia ini Fahamilah arti hidup Apa hakikat hidup Abi ku lebih deket lagi Kayak karokian gitu Supaya lebih jelas Agak gini Saya mau bertanya Apa sih hidup itu Apa itu hidup Ada orang berkata Kita lihat Hidup itu Menarik dan Mengembuskan nafas Benar begitu Itu bukan hidup Itu tandanya hidup Ya kan Oh ini hidup Ada orang tidur begitu Oh dia masih tarik Sembuskan nafas Ini hidup Itu tanda hidup Ada orang berkata Hidup itu sandiwara Bagaimana itu sandiwara Sudah ditentukan Oleh produser Kamu begini Kamu begini Kamu begini Hidup sandiwara Tuhan sudah tentukan Segalanya Bukan Hidup bukan sandiwara Kita punya peranan Hidup itu Hidup itu Rasa Hidup itu Ditandai oleh Kalau dokter ditandai Apa itu hidup Dia jawab Selama otak Masih bekerja Selama jantung Masih berdepan Itu tanda hidup Bukan itu hidup Ada orang Menarik Dan menghempuskan Nafas Tapi dianggap Oleh kitab suci Itu orang mati Jadi walaupun hidup Dianggap mati Dianggap mati Karena Karena dia tidak Mewujudkan Dalam Keeksistensinya Di dunia Makna hidup itu Saya mau beri contoh Tanah itu mati Atau hidup 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 Menghidupkan Dia hidup Dan menghidupkan Karena definisi Hidup antara lain Berfungsinya sesuatu Sesuai dengan Tujuan Dia diciptakan Tanah yang gersang Tidak hidup Kalau turun hujan Allah berkata Kami hidupkan Tanah itu Ada manusia Mati Siapa Siapa Yang tidak Melaksanakan Tuntunan Tuhan Maka bertakbir Untuknya Empat kali takbir Apa artinya Orang Salat janazah itu Empat kali takbir Takbir Artinya dia sudah mati Nah Hidup itu Ada yang berkata Hidup itu Adalah Berperannya Rasa Tahu Tahu Gerak Semakin Pekah Perasaan Anda Semakin hidup Anda Semakin Dalam Pengetahuan Anda Semakin hidup Anda Semakin Bebas Gerak Anda Semakin hidup Anda Tetapi Peranan ini Harus Disesuaikan Dengan Tujuan Anda Dihidupkan Tuhan Ada orang Gerak Ini Tahu Ini Tapi tidak Sesuai Dengan apa yang Dikehendaki Tuhan Itu dia tidak hidup Nah Apa itu Kita kembali Hidup itu Adalah Melaksanakan Apa yang Dikehendaki Tuhan Dalam Menciptakan Sesuatu itu Tadi tanah Manusia Diciptakan buat apa Dikatakan Untuk Mengabdi kepada Allah Untuk menjadi Khalifah Untuk ini Semakin Berperanan Anda Dalam hal ini Semakin hidup Ya Tahu Nah Eh Begini Hidup Kita itu Dianugerahi Tuhan Banyak potensi Kita Dianugerahi Tuhan Kemampuan Untuk Meneladani Sifat-sifat Kita bisa Meneladani Sesuai Kemampuan Kita Nah Tuhan bagaimana Hidupnya Tuhan Bagaimana Kita lihat Tuhan Memberi Hidup Yang mati Benar Ya Oke Tuhan Hidupnya Langgeng Tidak Berpermulaan Dan tidak Berakhir Tuhan Tidak Butuh Sesuatu Tuhan Memenuhi Kebutuhan Makhluk Contohi itu Sesuai Kemampuan Anda Bagaimana Tuhan Kekal Hiduplah Melebihi Generasi Anda Anda hidup Saya sering berkata Bung Karno itu Hidup Sampai sekarang Melebihi Generasinya Hidup Meneladani Tuhan Berpengetahuanlah Tuhan Baha mengetahui Dan Semakin Mulia Yang Anda Kenal Semakin Berarti Hidup Anda Dan Yang termulia Itu Adalah Tuhan Semakin Anda Kenal Tuhan Semakin Tuhan Tidak Butuh Anda Mau hidup Kurangi Kebutuhan Anda Semuanya Mau ini Mau ini Mau itu Kurangi Semakin Kurang Kebutuhan Anda Semakin Kaya Anda Gimana ulangi Semakin Kurang Kebutuhan Semakin Kaya Kita Kaya Kaya Kebutuhan Orang-orang Miskin Itu Butuh Kalau Saya Tak Butuh Ini Kaya Kaya Bukan Banyaknya Harta Tapi Kaya Hati Hiduplah Seperti Contohnya Hidup Tuhan Tuhan Memberi Hidup Makhluk Bantu Orang Lain Beri Juga Dia Hidup Itu Hidup Jadi kan Beda Itulah Yang Mengantar Anda Untuk Hidup Kekal Di Masa Dapun Kalau Tidak Habis Waktu Habis Ini Kita Tidak Mengalami Hidup Jadi Pokoknya Lakukan Sesuatu Sehingga Anda Masih Diingat Bahwa Anda Baik Walaupun Anda Sudah Tidak Ada Di Pentas Jangan Sampai Anda Hidup Di Dunia Dimaki Orang Dicerca Orang Di Akhirat Tersiksa Lagi Mari Kita Senang Di Dunia Hidup Di Dunia Dianggap Baik Oleh Orang Di Dunia Dan Tuhan Juga Anggap Baik Kita Di Akhir Itulah Hidup Kira Kira Begitu Oke Kita Buka Kesempatan Teman-teman Bertanya Silahkan Teman-teman Yang Mau Bertanya Ada Hadiah Juga Nanti Buku Dari Buku Barunya Sama Buku Siap-siap Kita Kasih Buat Yang Bertanya Ini Milih Aku Ya Duh Pressure Banget Nih Kalo Harus Milih Oke Aku Mulai Dari Boleh Yang Paling Ujung Sana Dulu Satu Yang Berjilbab Hitam Oke Terus Aku Ke Ujung Kiri Yang Berbaju Putih Silahkan Yang Itu Terus Boleh Yang Ini Yang Ketiga Satu Lagi Yang Cowok Boleh Silahkan Yang Baju Yes Oke Yang Sana Dulu Boleh Silahkan Nama Saya Wuri Abi Siapa Wuri Wuri Oke Dari Jakarta Mau Bertanya Sama Abi Tadi kan Aku Bantu Dengar Tadi kan Abi Bilang Kalo Misalnya Orang Yang Hidup Itu Orang Yang Ketika Dia Itu Punya Potensi Dan Dia Itu Mengembangkan Potensinya Dia Terus Kan Kita Di Jaman Sekarang Yang Tadi Juga Dibahas Sama Komika Siapa Itu Bahwa Kita Sering Sekali Yang Namanya Melihat Orang Lain Terus Kita Pengen Jadi Hidupnya Seperti Dia Sehingga Kadang-kadang Itu Melupakan Potensi Dia Sendiri Itu Gimana Biar Kita Paham Potensi Kita Terus Tapi Kita Menjadikan Orang Lain Itu Cuma Sebagai Inspirasi Gitu Enggak Yang Sampai Memanipulasi Diri Sendiri Gitu Si Abi Terima Kasih Wuri Dijawab Dulu Ya Bagaimana Caranya Tadi kan Abi Bilang Kita Hidup Itu Mengembangkan Potensi Memenuhi Potensi Bagaimana Cara Kita Menggali Mengembangkan Potensi Itu Tanpa Kemudian Terombang Ambing Atau Tanpa Kemudian Terpengaruh Oleh Orang Terlebih Dahulu Harus Memiliki Pandangan Hidup Dan Nilai-nilai Yang Anda Pegang Mau Pegang Nilai Apa Ada Orang Nilainya Nilai Ekonomi Itu Dia Terpengaruh Dengan Jadi Hidup Itu Salah Satu Definisi Hidup Akidah Dan Jihad Akidah Itu Kepercayaan Anda Menyangkut Nilai-nilai Apa Yang Harus Anda Pegang Anda Harus Pegang Teguh Nilai Itu Baru Memperjuangkannya Pertama Pada Diri Anda Dan Yang Kedua Pada Orang Lain Jadi Kita Sekarang Misalkan Kita Ini Di Indonesia Punya Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Bangsa Kita Ketuhanan Yang Maha Pertahankan Itu Tapi Juga Perjuangkan Itu Mulai Dari Diri Anda Ada Orang Nilainya Nilai Ekonomi Semua Dia Perhitungkan Berdasar Materi Jadi Yang Penting Pertama Kali Tanamkan Nilai Itu Yakini Nilai Itu Jangan Hanya Kini Tapi Perjuangkan Perjuangkan Terhadap Diri Anda Terhadap Orang Lain Itu Anda Hidup Kalau Anda Hanya Memperjuangkan Untuk Diri Anda Hidup Sendiri Karena Itu Ada Jihad Jihad Upaya Sungguh Sungguh Untuk Memujudkan Nilai Itu Kita Boleh jadi Ada orang Berkata Kita Tidak Berupaya Bersungguh Sungguh Mewujudkan Nilai-nilai Katakanlah Nilai Dari Pancasila Tidak Tidak Sepenuhnya Semua orang Di Indonesia Ini Mau Mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Mau Mewujudkan Nilai Kemanusiaan Eh Fahami Dulu Saya Kira Itu Caranya Itu Anda Tidak Terombang Ambing Karena Anda Sendiri Sudah Kuat Ya kan Oke Jadi Temukan Apa Yang penting Nilai Apa Yang dipegang Dan Kemudian Wujudkan Potensi Berdasarkan Nilai Itu Oke Dalam Islam Itu Ketuhanan Yang Maha Esa Keyakinan Tentang Tuhan Yang Maha Esa Itu Ibarat Matahari Di Sekeliling Matahari Ini Ada Planet Planet Tata Surya Yang Berkaitan Dengan Matahari Kalau Tidak Berkaitan Dengan Matahari Dia Akan Hancur Nah Di Sekeliling Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Aktivitas Kita Anda Berdagang Berkaitan Dengan Tuhan Anda Berkeluarga Kaitan Dengan Tuhan Anda Bersahabat Kaitkan Dengan Tuhan Anda Menulis Kaitkan Dengan Tuhan Kalau Anda Tidak Kaitkan Dengan Tuhan Itu Hancur Itu Jadi Intinya Tuhanan Kemanusiaan Dimanapun Kemanusiaan Terganggu Anda Akan Merasa Terganggu Seperti Sekarang Kita Ini Di Palestine Kemanusiaan Terganggu Harus Anda Rasakan Itu Dan Jihad 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 bukan berarti harus angkat senjata Sesuai dengan kemampuan kita Bagaimana Menanggulangi itu Persatuan Indonesia Kita ini Yang penting kita bersatu Kalau perlu kita berkorban Untuk bersatu Ya kan Begitu seterusnya Selalu berkaitan dengan ketuhanan yang mahasiswa Dan jangan hanya mau Pokoknya sekarang saya harus menang Tidak Boleh jadi kita harus tangguhkan kemenangan itu Ya kan Itu saya kira Jadi itu hidung Itu hidung Oke Baik Yang berikutnya tadi aku Yang Ya silahkan Silahkan adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bikurais Manana dan semuanya Sebelumnya saya mau terima kasih dulu Bikurais Karena saya adalah Penggemar berat Abi Saya Alhamdulillah Siapa namanya adik Saya teguh dari Jakarta Teguh Saya baca bukunya Abi dari dulu Dari Mujicid Al-Quran Mikan Al-Quran Bahkan Yang Sekarang-karang juga baca Yang hilang dari kita akhlak Alhamdulillah Terima kasih ya Pak Abi ya Fansnya Abi Abi teguh Ngikutin Abi terus katanya Alhamdulillah Gimana Yang mau saya tanyakan adalah Dalam hidup kan kita ada up and down nya ya Abi Nah Ketika kita merasa Lost Merasa down Merasa bingung Apa yang harus kita lakukan Bahkan Ketika kita udah Menjalankan perintah agama pun Kadang kita merasa Ada yang kurang Itu Apa yang harus kita lakukan ya Abi ya Apakah kita Lebih mendekatkan diri lagi Atau Apa Gitu kira-kira Karena Oke Abi ku Walaupun sudah menjalankan perintahnya Sudah sholat Sudah Berserah Tetapi tetap merasa ada yang kurang Tetap merasa ada yang galau Bagaimana caranya ya Abi Menghilangkan kegalauan itu Masih resah Masih bingung Ya memang semuanya berproses Anda tahu Nabi Ibrahim pun pernah galau Ya sampai Sampai Nabi Muhammad berkata Kita lebih wajar Galau Kita lebih wajar Apa namanya Resah Resah Ya Itu hidup begitu Ya tetapi Kita harus perjuangkan Disitulah memperjuangkannya Nabi Ibrahim pun galau Ya Nabi Ibrahim Minta Wahai Tuhan Saya ingin melihat Bagaimana kamu menghidupkan yang mati Galau dia Tuhan Dalam dia tanda peti bertanya Apa kamu belum percaya Dia jawab Saya sudah percaya Wahai Tuhan Tetapi Hati saya belum tenang Nah baru Tuhan Menunjukkan untuk Nabi Rahim Ini adalah caranya Saya menghidupkan yang mati Ambil empat ekor burung Bermacam-macam burungnya Sembelih Cincang-cincang Baru Campur cincangan itu Lalu Bagi empat Letakkan di empat Puncak gunung yang berbeda Baru panggil Kamu lihat burung-burung itu Cincangan-cincangan itu Lari Berterbangan Menyatu Baru kembali lagi burungnya Itu Nabi Ibrahim Apa firman Allah Apa firman Allah Apa sabda rasul Ibrahim Kita lebih wajar Jadi tidak usah terlalu takut Kalau risau Yang penting Upayakan untuk mengurangi Kerisauan itu Pasti itu ada Batasannya apa Bih? Sampai kapan kita Mewajarkan kerisauan? Itulah hidup Itulah hidup Tuhan tidak Kalau mau kita lebih ini Anda yakin Ada hari kiamat? Yakin Insya Allah Yakin Tidak mungkin Yakin Maksudnya Abhinah yakin Jawab yakin Gak mungkin Saya menduga keras Saya menduga keras Masih banyak tanda tanya Anda pernah bertanya Tuhan ada atau tidak? Pernah tidak bertanya itu? Jangan takut Tanyakan Nanti Anda akan mendapatkan jawabannya dalam hati Tidak apa-apa Mempertanyakan sedasar itu pun tidak apa-apa Itu sahabat-sahabat Nabi pernah berkata begini Wahai Nabi Kami ada pertanyaan Kami takut ucapkan Kami takut ucapkan Oh sudah begitu kamu Itulah namanya iman Itu sebabnya Percaya beda dengan yakin Yakin itu Kebulatan ini sudah pasti seperti ini Kalau percaya Boleh jadi masih Dalam tahap Dugaan keras Itu sebabnya di hari kemudian Nanti kita baca ayat Al-Quran Adapun orang-orang Yang diberi kitabnya Dengan tangan kanannya Dia menerimanya Maka dia akan berkata Pada orang Inilah kitab amalku Rapor saya Tujuh semua Delapan semuanya Baru dia katakan Memang dulu waktu di dunia Saya menduga keras Bahwa ada Kiamat Jadi Tidak usah Dengan pertanyaan yang timbul Di hati anda Anda akan berusaha Untuk memantapkan Kalau anda Tidak pernah pikir Pikir Pernah pikir mati Tidak pernah pikir mati Coba anda pikir mati Sebelum tidur Serem banget Serem Oh kematian nikmat sih katanya Coba tetap serem Sangka baik pada Tuhan Tuhan baik atau tidak Anda baik terhadap Tuhan atau tidak Kalau anda tidak baik pada Tuhan Anda tidak salam Anda tidak ini Wajar kalau anda takut Tapi kalau anda baik pada Tuhan Saya sudah berusaha sekuat tenaga Wahai Tuhan Saya punya kekurangan wahai Tuhan Bantu saya Ya itulah Tidak ada orang yang tidak Ini Nana ingat Abi selalu bilang itu teman-teman Berbaik sangka lah pada Tuhan Berbaik sangka pada Tuhan Tuhan itu terlalu baik Soalnya Bi terkadang pendidikan agama kita Menggambarkan Tuhan Kalau kita bersalah Maha kejam Siksa kubur Nanti berbalik kuburnya Akan ada Pokoknya penggambaran-penggambaran Siksa Allah itu Ya gak sih Kalau lagi kita berdosa Itu digambarkan Allah Sedemikian kejam Pokoknya Kematiannya serem Ada labang dan sebagainya Itu penggambarannya Gak kayak gitu kan Bi Ada rahasia Tuhan Yang saya ingin kita selalu ingat Ada satu orang Bergelimang dosa Dia kasihan pada anjing Yang kehausan Dia kasih minum anjing Diampuni dosa Sama-sama Jangan pernah melecehkan Menganggap kecil Amalan kecil anda Boleh jadi itu yang Ada hikayat Ada orang mimpi Imam Ghazali Bagaimana keadaanmu sekarang Waduh saya senang sekali ini Di alam bantah ini Terus katanya orang itu Berkata begini dalam mimpi Pantas kamu kan hebat Kamu pembela Islam Kamu punya tulisan begini Kaca Imam Ghazali Bukan karena itu Saya dapat rahmat Tuhan Karena apa? Dia bilang Saya pernah menulis Seekor lalat Hingga di ujung pena saya Menghisap tinta saya Saya biarkan dia sampai Dia puas Baru saya tulis lagi Itu karena rahmat saya Jadi yang kecil pun Jangan pernah melecehkan Yang kecil Tuhan terlalu baik Baik sekali Tapi jangan karena baiknya Lalu tersantara Mumpung baik Apa-apa ini Tidak Saya kira Baik Tuhan Baik sekali Anda baca itu Rahman Rahim Yang berdosa Bergelimang dosa Dia ampuni Asal Tadi itu Kita nilai Kita berusaha Kita berjuang Saya kira itu Bisa menjawab ya Mas Egu Baik Yang berikutnya Tadi yang ke Ya silahkan adik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Baik Saya izin bertanya Saya sering sekali banyak mendengar Orang-orang Dan bahkan influencer di media sosial Mereka Menyatakan Mereka mengatakan bahwa Dalam menjalani kehidupan di dunia ini Kita porsikan antara dunia dan akhirat itu harus seimbang Kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat Padahal kita mengetahui bahwa Akhirat itu lebih berat dan abadi Timbang dunia yang fana ini Bagaimana pandangan abadi terhadap pernyataan ini Terima kasih Siapa tadi adik namanya Nama saya Nazlah Nazlah Oke Nazlah Nazlah bi Bagaimana kita mau nyeimbangkan dunia dan akhirat bi Apakah 50-50 50-50 Atau mana yang harus kita utamakan lebih Atau bagaimana kalau kita membuat proporsi Keseimbangannya itu seperti apa abiko Raihlah dunia sebanyak mungkin Tetapi gunakan itu untuk kepentingan akhirat Jadi saya tidak mau berkata Seimbang itu seakan-akan Ini sendiri, ini sendiri Ya kan Tidak Anda raih sebanyak mungkin dunia Tetapi itu Anda gunakan untuk kebahagiaan akhirat Ya kan Sekaya mungkin Semua yang kamu peroleh itu Hendaklah kamu arahkan untuk kepentingan di akhirat Tapi jangan semuanya juga Sebagian untuk kepentingan duniamu Jadi bagaimana ya Yang mana lebih bagus Orang kaya atau orang miskin Yang lebih berpotensi masuk sorga siapa Orang kaya atau orang miskin Orang kaya Orang kaya Jadi kaya Karena orang kaya berpotensi Dia bisa bantu ini, dia bisa bantu itu, dia bisa bantu ini Ya kan Jadi raih dunia Tetapi itu tadi Apa kataannya itu ada ungkapan Raihlah dunia Tapi jangan letakkan di hati Letakkan di tangan Karena kalau di hati Repot ini hati Biar mau terus Kalau di tangan gampang terus keluar Sudah di tangan Untuk memindahkan dari hati ke tangan itu perlu perjuangan Ya enggak? Tapi kalau sudah di tangan tidak perlu lagi Jadi raih dunia Jangan taruh di hati di tangan Supaya bisa kita kasih Supaya kita bisa gunakan Oke, benar-benar menjawab ya Nazra Baik, yang berikutnya tadi Oh iya, silahkan adik Yang berpeci Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan menana abi Saya Roni Dari Solo Roni Roni dari Solo Iya Ijin bertanya Dalam hidup ini Kita diminta untuk Menjadi seseorang yang baik Nah tapi apakah Menjadi seorang yang baik saja Itu cukup untuk Kehidupan ini Mungkin itu saja Apakah menjadi orang baik saja cukup? Iya, untuk hidup Untuk hidup, oke Terima kasih Terima kasih Roni Jadi orang baik saja cukup gak bih di dunia hidup? Jadi orang baik Iya, apa selain dari orang baik, orang jahat Kebalikannya jahat Jelas Kita ingin jadi orang baik Nah baik itu apa? Iya kan? Baik itu Yang bermanfaat buat manusia Dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah Itu anda baik Itu kan ada istilah Beriman dan beramal soleh Nah kita lihat sekarang Amal soleh biasa amal baik Apa itu amal? Amal itu penggunaan daya Anda gunakan daya anda Namanya anda beramal Nah daya kita Ada daya fisik Ada daya fikir Ada daya kalbu Ada daya hidup Gunakan itu Soleh apa artinya? Bermanfaat Gunakan itu yang bermanfaat Bermanfaat buat diri anda Bermanfaat bagi orang lain Semakin banyak yang mendapatkan manfaat Semakin baik amalan anda Nah jadi Orang baik Bisa hanya baik buat dirinya Sudah baik lah buat dirinya Tidak dia tidak ganggu orang lain Tetapi kita mau Menggunakan semua daya kita Sekuat kemampuan kita Untuk hal yang positif Tapi amal soleh saja tidak cukup Sebelumnya ada apa? Beriman Percaya bahwa Tuhan Maha Esa Percaya Nah itu Itulah yang diminta Jadi kalau anda tanya Beramal baik Cukup beramal baik Tapi amal baik bisa bertingkat-tingkat Lakukanlah amal baik itu Satu hal lagi yang kita perlu Ingatkan ini Jangan lakukan Carilah apa yang disenangi Tuhan Bukan yang anda senangi Apa bi yang disenangi Tuhan? Kita lihat Saya beri dulu contoh Yang banyak terjadi kita ini Mau pergi omrah Berkali-kali Ada orang miskin Tetangga anda Uangnya anda kasih Orang miskin itu Atau anda pergi omrah? Yang lebih disenangi Tuhan? Ya bantu orang Naik Iya kan? Itu Jadi Itu-itu amal soleh Oh kali ini Situasi membutuhkan Saya melakukan ini Ada juga ini Jadi Itulah yang soleh Jadi Lihat situasinya Lihat keadaannya Anda Anda Contoh Anda mau Tahajud malam-malam Bagus Tapi kalau anda tahajud Lambat Mengerjakan pekerjaan wajib Besok Tahajud atau tidak usah? Tidak usah Tidak usah Karena itu kewajiban anda Jadi baik itu Situasional juga Ini disini baik Kalau begini keadaannya Dia jadi tidak baik Ada yang lebih baik dari itu Saya kira demikian Oke Mudah-mudahan bisa menjawab ya Baik Aku masih ada waktu Untuk pertanyaan lagi Kalau ada teman-teman yang mau bertanya Oke Aku mau yang Yang paling ujung sekali Walaupun jauh aku melihatmu Yang paling ujung sekali Ya Ya adek Itu yang sudah berdiri Jangan ragu-ragu Boleh berdiri Jilba putih Ya Yang itu satu Sama satu lagi Yang di Yang dimana ya Yang di tengah kali ya Yang di tengah Yang itu deh Yang di tengah Ya sayang Ya Amu Yes Oke Silahkan langsung adek Namanya siapa? Assalamualaikum Nama saya Taris Siapa? Taris Taris? Iya Oke Mau nanya apa Kalis? Mau nanya Gimana kita bisa Mempertahankan keimanan Dan tetap berjalan di jalan Allah SWT Sedangkan kita berkarir sebagai karyawan di perusahaan yang mungkin ada yang gak baiknya Misalkan mungkin kerja di bar atau di cafe atau di bank yang ada ribanya seperti itu Bagaimana kita harus menjalani hidup seperti itu Terima kasih Terima kasih Kalis Abiku Kalau bekerja di perusahaan yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai jalan Allah Bagaimana bisakah ia tetap berbuat baik walaupun bekerja untuk perusahaan itu Misalnya bekerja di bar atau bekerja di tempat-tempat yang masih tidak diriduai Allah Kalau bisa menghindar lebih bagus Kalau terpaksa apa boleh buat tetapi hindari terlibat langsung Satu hal saya mau beri contoh Ulama beda pendapat persoalan bank konvensional Iya kan? Fatwa ulama-ulama begini Bolehkah orang kerja di bank konvensional Mereka menjawab Antara lainnya menjawab Kalau tidak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan itu apa dia harus keluar Tidak Dia katakan boleh saja Asal jangan dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas melanggar agama Karena sebagian dari kegiatan bank konvensional itu ada yang halal Jadi berusaha lah untuk sebersih mungkin Tapi kalau tidak bisa Karena apa? Agama ini tidak Tuhan tidak meletakkan sesuatu ketetapan agama yang memberatkan Anda Tuhan ingin kemudahan itu Nah kalau dalam hal lain saya bisa berkata begini Untuk memelihara kebersihan jiwa Anda dan kegiatan Anda Bersahabatlah dengan orang baik Bacalah bacaan yang baik Hiduplah dalam lingkungan yang baik Itu terpelihara Anda Walaupun boleh jadi di pekerjaannya Itu ada ini Saya kira demikian Oke mudah-mudahan bisa menjawab ya Baik yang berikutnya tadi Yang mana tadi ya? Aku loop Oh iya yang tadi silahkan adek Oke selamat sore Buat Mbak Nana dan Abi Saya Faza Lidrus Dari Jakarta Izin bertanya Siapa namanya sorry? Faza Lidrus Faza Faza oke Pertanyaannya apa Faza? Kalau barusan kan Abi membahas mengenai kehidupan yang sebenarnya itu ada tiga Yaitu dunia, akhirat dan juga surga Lalu bagaimana pandangan Abi Bagaimana menurut Abi mengenai pandangan Al-Quran Yang membahas bahwa kematian itu tidak hanya sekali tetapi dua kali Terima kasih Mati itu dua kali ya Biko? Ya apa? Minta dijelaskan lagi soal itu Biko Bahwa kematian itu dua kali Ada dulu bahasan ulama Apa itu mati? Apakah mati itu lawan hidup? Ataukah mati itu ketiadaan hidup? Kalau kita bahas mati dua kali dan hidup dua kali yang diucapkan oleh orang kafir dan kita juga mengalami hal yang sama Mati yang pertama ketiadaan kita dipentas bumi ini Kita tidak ada Ketiadaan hidup Hidup yang pertama Kehidupan kita setelah kelahiran Mati yang kedua adalah kematian setelah kita hidup Sudah dua kali ini matinya Hidup yang kedua adalah hidup di alam barzah Kemudian ada hidup yang ketiga ada tidak hidup ada tidak mati Hidup yang ketiga itu di sorga Hidup tidak hidup tidak mati itu orang-orang yang kekal di neraka Tidak hidup sehingga dapat penjamanan Tidak juga mati sehingga tidak terbebaskan dari siksa Itu arti hidup dua kali dan mati dua kali Abiku ada anggapan soal sirotol mustaqim Jembatan Itu digambarkan jembatan sangat tipis kecil seperti rambut di belah tuju Itu betul tidak abiku? Jalan kita untuk menuju ke Tuhan itu sedemikian tipis Sirot itu artinya jalan lebar Dari segi bahasa jalan lebar Saya ada menulis bahwa kalau memang sirot itu jalan tipis Yang salah yang bikin jembatannya Tuhan bikin lebar Semua orang bisa jalan disitu Anda Dalam ajaran agama Islam deh kita beda-beda Kita kemarin ini puasanya beda Semua bisa jalan disana jalan tol Lurus Kita bisa bergandengan tangan Kalau sirotol mustaqim itu jalan sempit ya Senggol sedikit jadwal Enggak Sirot Al-Quran berkata Menyangkut sirot yang digambarkan di hari kemudian itu Sirotol jahim Jalan lebar Menuju neraka Yang salah Siapa? Yang buat jembatan Dia kata kamu jalan di tengah Jangan di pinggir Anda mau ekstrim di pinggir kiri, di pinggir kanan Ya jahat tuh anda Iya kan? Jadi Bohong itu yang berkata bahwa Di belah tujuh? Di belah tujuh Rambut Rambut Cukup ini di belah tujuh lagi Aduh mak Gak ada bener itu Gak ada benernya itu sama sekali Itu yang nakut-nakuti Hei sirot itu lebar Kita bisa jalan di tengah Nah hiduplah Beragamalah Secara moderas Kita ambil yang di tengah Jangan di pinggir Jangan ekstrim kiri Jangan ekstrim kanan Agama Islam Sirot Al-Mustafi Semua bisa lewat disana Walaupun kita berbeda-beda Itu maknanya Ada juga pernah ingat Menggambarkan Kecepatan Pada saat kita melewati Jembatan itu Ada yang secepat kilat Ada yang pelan-pelan Itu gimana? Tentang dari amalan anda Ada yang secepat kilat Sampai Karena apa? Karena Sirot itu Digambarkan Jembatan Di bawahnya neraka Ada orang yang Jalannya Pelan-pelan Itu setiap saat Dia disini Gentarnya Luar biasa Ada orang Yang seperti kilat Dia tidak Dia sudah tidak Lihat lagi Baru jalan Sudah sampai Di sorga Iya kan? Jadi itu gambarannya Begitu Nah Yang menentukan Cepat Tidaknya itu Amal Seseorang Semakin baik Amal anda Semakin cepat Ada orang-orang Munafik itu Jalan disitu Di Al-Quran Berkata Ada orang muslim Yang taat Jalan Cahayanya Terus orang Munafik itu Berkata begini Tolong Lihat kami Supaya kami Bisa mengambil Dari cahaya kamu Melihat ini Perjalanan Jadi jalan Disirat Begitu Walaupun Sempit Walaupun Luas Tapi Dia tidak Lihat Itu jalan Jangan sampai Jadi Di pinggir Jadi Begitu Itu semua Sebenarnya Gambaran-gambaran Untuk mendekatkan Bagaimana Keadaan Di hari Oke Abiku Ini kita udah mau closing Tapi Nana Mau Abi menutup Dengan mengulang Yang waktu itu Abi sampaikan ke Nana Karena kan judulnya Hidup tidak hanya sekali Bagaimana cara kita Memperpanjang hidup Abi bilang Ada bedanya teman-teman Usia dan umur Itu beda Bagaimana caranya Abi itu untuk menutup Bagus Usia Adalah Masa Keberadaan Sesuatu Di pentas Bumi ini Saya lahir Tahun 44 44 Februari Tapi tahun ini 80 Insya Allah Usia saya 80 tahun Kalau ada yang Tanya saya Berapa umurnya Umur Saya tidak Jawab Saya 80 tahun Saya biasa Bercanda Ya di atas 10 tahun Atau di bawah Umur itu Masa Anda Memakmurkan Jiwa Anda Ada orang yang Sudah 80 tahun Usianya baru 10 tahun Nah Usia Tidak bisa Diperpanjang Tapi umur Bisa diperpanjang Bisa diperlebar Bisa dipertinggi Bisa diperdalam Bagaimana Kalau Anda Melakukan Kegiatan Atau Supaya lebih Gampang Anda beramal Jariah Anda Memperpanjang Usia Anda Ya kan Walaupun sudah meninggal Amalnya Masih jalan terus Amal Jariah Kalau Anda Menoleh Ke kiri Dan ke kanan Bantu ini Baik dengan ini Baik dengan itu Anda memperlebar Umur Anda Kalau Anda Melaksanakan Sesuatu Sesuai Substansinya Bukan hanya Formalitasnya Anda memperdalam Salat Ada formalitasnya kan Berdiri Baca fatihah Rukum Setuju Tapi ada Substansinya Menukiklah Ke substansi Anda memperdalam Umur Anda Kalau Anda Memperdalam Ketulusan Anda Kepada Tuhan Allah berfirman Wal amalus Salih Yarfahu Amal Salih itu Diangkat Tuhan Jadi berarti Anda mempertinggi Umur Anda Kita bisa memperpanjang Umur Kita bisa memperlebar Umur Kita bisa Memperdalam Umur Kita bisa Mengapa lagi Namanya Meninggikan Umur Bisa Sehingga Ada orang Yang boleh Jadi Umurnya Baru 20 tahun Usianya Baru 20 tahun Umurnya Sudah ini Salah satu Caranya itu Anda bertemu Dengan Laylatul Qadar Ya kan Itu 80 Berapa itu Al-Fishyar 1000 bulan Itu Cara-cara Jadi Oke Jadi itu ya Bi Kita tidak bisa Memperpanjang Usia Tapi kita bisa Memperdalam Umur Insya Allah Insya Allah Terima kasih Abiku Terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah menyemak Shihab-Shihab Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Insya Allah Di lain kesempatan Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Terima kasih Sudah hadir Ke pesantren Kilat Narasi Senang sekali Teman-teman Antusias luar biasa Di pesantren Kilat Narasi Ini hari kedua Dan mudah-mudahan Tahun depan Kita bisa bikin lagi Terima kasih Sehat-sehat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax